Ya, ada dianggung sebab 1, bentuk dan peralatan, ayat 2. Peralatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Di negara ini adalah undang-undang dasar 1, 1945. Lalu di pasal 18A, ayat 1 undang-undang dasar 25, hubungan bohonan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pasal 18B, ayat 1 dan 2, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Di Indonesia ini hanya 4 daerah saja yang memiliki kekhususan dan istimewaan. Jakarta, sebelumnya dulu Jogja, karena di dalam sebuah negara masih ada sebuah negara, sebuah kerajaan yang masih hidup, dan Jogja pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Yang kedua, dikait karena ibu kota negara, akseh karena perlaksanaan hukum Islam secara. Dan Papua, kekhususannya ini saya sendiri masih bertanyakan, tetapi kalau sudah ada konstitusi, kita wajib menghormati dan menjalankan konstitusi itu. Lalu yang berikut itu adalah pasal 28 ini, ayat 3. Identitas, saya rupa, pasal 18B, ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ada, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan-kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam hukum-hukum. Kalau tuntutan mereka ini masih sejalan dengan tuntutan negara kesatuan Republik Indonesia, kenapa tidak? Lalu pasal 28 ini, ayat 3. Identitas, budaya, dan hak masyarakat tradisional dihormati. Ya, sesuai dengan matalatnya. Jadi ini sudah ada beberapa dasar, mulai dari hukum Tuhan itu sendiri dan hukum konstitus negara memberikan ruang di dalam beberapa ketentuan konstitusi itu dan hari ini mereka mengerankan konstitusi itu. Cuma catatan saya bahwa kalau mereka belum menjalankan sesuai dengan itu, itu bukan sebuah kesalahan, tetapi ada ruang konstitusi yang perlu dikacemati secara bersama-sama. Saya hanya pembuka, tetapi nanti selanjutnya saya mau isi untuk mereka bicara dulu supaya kita mendengar apa yang mereka sampaikan nanti terakhir kita selaku luntua akan mencoba mencari dan mengformulasikan apa yang ada di sini. dan ada beberapa catatan nanti saya akan sampaikan ya, bahwa negara ini kaya dengan kiarifan. Negara ini sangat kaya dengan kiarifan. Jadi jangan merusak kiarifan itu. Kiarifan salah satunya itu adalah Bineka Tunggal Eka. Bineka bangsa Yulisa ini sudah sangat sejalan dan selaras dengan kehendak Tuhan. Bahwa perbedaan itu adalah nubra bagi bumi raya ini. Jadi, kebinekaan itu bukan lahir karena negara ini dikemas untuk mencapai sebuah kepentingan negara, tidak. Negara ini sudah mengakomodir keendak Allah. Negara ini sudah mengakomodir keendak Allah yang namanya Bineka Tunggal Eka. Jadi, siapa yang tidak menghormati aplikasi Bineka Tunggal Eka, pertama, dia sudah menyebelikan kehendak panograhala. Dan yang kedua, dia tidak menghormati genaga Tunggal Eka Tunggal Eka hidup di negara ini. Itu catatan kritis. Lalu yang berikut, bahwa kita sedang berada dalam sebuah situasi yang perlu pencermatan dengan baik, jangan asyik sendiri, tetapi jangan karena asyik sendiri. Negara ini yang nanti kena dampak dari ulas segelintir orang. Lalu negara ini dinilai oleh Papua bahwa negara ini tidak pekat. Setiap kuat bernegara di dalam bangsa Indonesia harus pahami, jangan karena ulas dan langsung kita membuat negara ini bermasalah dengan orang Papua. Dan ini menjadi catatan untuk aparat baik dari punaman terbuah dan tertutup. Saya kasih catatan ini. Jangan karena ulas seperti ini membuat negara bermasalah dengan orang Papua. Dan catatan itu sudah keluar dengan penolakan unsus dan mereka minta referendum. Ini ada suara pagi ini yang sudah keluar dan ini tidak berdiri sendiri. Jangan tanpa alasan pembenan untuk masyarakat Papua katakan yang sudah keluar dari demokrasi. Jadi kita dalam tanda petik masih terima itu. Tapi jangan berikut. itu catatan yang akan membuat orang Papua terus menentu itu adalah sikap pribadi maupun kelompok termasuk topik politik yang tidak memiliki ketokaan dan ketajaman untuk melihat tanda-tanda saman atau tanda-tanda situasi. ini yang harus menjadikan perhatian bagi kita semua supaya ini menjadi tanda catatan kritis saya untuk coba mengguna kita semua ya supaya kita perhatikan hal itu. Soal bilang tidak ada konstitusi yang mengatur itu saya mau katakan ini jangan coba pahami dari aspek tersurat tapi ada beberapa hal dasar yang kita bisa gunakan itu dia tersirat tersurat dan tersirat baca itu pengertian daerah otonom daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai dari segala macam jadi pahami pengertian daerah otonom dan itulah yang kemudian melahirkan beberapa konstitusi mulai dari dan tersirat puluh dan tersirat dan tersirat selesai